Nah ini ikannya Selamat menonton Video kali ini gue akan Menganboxing Salah satu ikan yang Baru gue beli Ikan apa bang? Pokoknya kalian tonton aja videonya sampai selesai Nanti kalian juga tau Sebelum lanjut Gue mau kasih sedikit Informasi jadi Ikan yang gue beli ini adalah ikan yang Belum ada di kolam gue untuk saat ini Jadi gue melengkapi saja Ini ikannya ikan biasa aja Cuma gue melihat Atau merasa tertantang Untuk mengkiping ikan ini Mudah-mudahan ikan ini bisa jumbo Oke tapi sebelum lanjut Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Di bawah ini karena subscribe Itu gerak Kita langsung saja Tunjukkan ikannya Ini dia ikannya Ini enggak gue karantina Karena ini gue dapatkan dari teman gue Yang dimana ikan ini berada di karantina Sudah lama Sehingga Kalian bisa lihat Bobot ikannya Atau ikannya Begitu kurus Cuma disini gue Merasa Wah seru nih Kayaknya kipik ikan ini Dari kurus Mudah-mudahan bisa kemuk Bisa jumbo ya gue ya Jadi kita akan Review ikannya Di kolam langsung Karena ini sudah melewati Proses karantina yang cukup panjang Sehingga ikan ini bisa langsung Dimasukkan ke kolam saja Nah ini ikannya Kita lihat dulu dari atas Ini ikannya jenis susui Kurus sih Ikannya cuman Ya ini bersih ya Menurut gue ini bersih Kepalanya bersih Sirip pangkal ekor Dan sirip tangannya juga bersih Merahnya juga tegas Ring atasnya mungkin Sudah terlihat agak rapi Nanti akan Muncul Rapi ke belakang Harapan gue Seperti itu Nanti kita lihat saja Perkembangannya Seperti apa Ikan ini Nah ini Kantong plastiknya Sudah gue Buka Karena tadi susah ya Gue nge-record Sambil buka kantong batiknya Nah sedikit Direkti dalam plastik Ini adalah jenis susu Yang sangat-sangat Kurus sekali Bagaimana bisa ikan ini Sampai sekurus ini Ya mungkin di karantina Terlalu lama Tapi disini Gue melihat Mungkin ada potensi Yang bisa kita kembangkan Untuk kedepannya Mari kita coba Kita akan mencobanya Kita keluarkan dulu ya Gue keluarin dulu Ikannya Sebentar Ikannya sih sehat ya Kita cek Barang-barang Sini menurut gue Ini ikannya sehat Karena masih lincah Meskipun ikan ini Sangat kurus Ah Bisa banget Nah Yes Ini adalah jenis Susu ikan apa Gue suka Atau memilih ikan ini Ini karena Wah buset Plastik Sampai dulu Oke Kita langsung lanjut Sudah Nah Jadi Yang pertama Gue suka ini Kepalanya putih bersih Matanya juga bersih Kiri kanan Gak ada merah Dan si merah Ini tuh Tidak Belepotan Mengenai Ring yang di atas ini Makanya tadi Gue gak sengaja Pas ke teman gue Lah ini Susi Kenapa di karantina Tanya Ini sisa Gak terjual Yaudah gue beli aja Gitu Eh Harganya cocok Yaudah gue bawa pulang Kondisinya masih kurus Gini Cuman Gue seneng Lihat potensi ring yang rapi Kepalanya juga yang bersih Mudah-mudahan Bisa Mengeluarkan potensinya Yaudah ya Ini Sampingnya juga merahnya Mudah-mudahan bisa naik Mudah-mudahan Yaudah kita coba saja Bawanya juga bisa naik Tangkorak Apa Tangkorak tulangnya Bisa Mudah-mudahan juga Nanti kita coba saja Ya gue ya Nah Yang bikin gue suka ini Dari susu yang ini adalah Siripnya tuh bersih Gak ada Bocor-bocor oranye Di bawahnya juga sama Tidak ada bocor-bocor oranye Dan Di ekornya pun sama putih Ya gue ya Bagaimana menurut kalian Apakah ini Ikan layak Untuk gue keeping Atau Sekedar Hanya pelengkap Jenis saja di kolam Boleh Tulis komentar kalian Di kolom komentar Di bawah ini Tapi menurut gue Ini kan Oke lah Bagus lah Menurut gue lah Buat dipelihara Masih enak dipandang Kalau sekarang Masih kurus-kurus Gini pasti Ah Gak enak dilihat Tapi ini adalah Salah satu Tantangan Atau yang Sangat Bikin Menarik Dalam memelihara ikan Koi Itu ya Seperti ini Kita mencoba Keeping ikan Dari Ukuran yang Size 20 cm Kurang lebih Dengan Bobot yang Ya Allah Pipis Pokoknya ya Ini Kurus banget ya Nanti kita coba Gemukan Mudah-mudahan Berhasil Bisa kita gemukan Ya bro ya Oke Kita langsung Balik lagi Ke ikannya Ya bro ya Jadi ikan ini Ini akan gue Keeping Di kolam gue Ini bersama Ikan-ikan Kecil lainnya Yang sedang gue Keeping Yang mungkin Yang lainnya Udah Pada naik ya Bobotnya ya Yang ini masih Kurus Tapi ya Itulah Senangnya Atau serunya Memelihara ikanku itu Kita bisa Menciptakan Atau Mengeluarkan Atau memaksimalkan Potensi dari ikan ini Yang dimana Menurut gue Ini memiliki potensi Yang cukup baik Ya bro ya Nah Kayaknya itu Tipis banget Tipis banget Ya nih Menurut kalian Tipis banget Ya nih Untuk gue sih Tipis banget Ini tipis banget Ini hampir Hampir tinggal Tulang belulang Dan kulit Saja Tapi gapapa Ini nanti Kita akan Coba Push Kita akan Coba Kasih Makan Agak Sering Mudah-mudahan Bobotnya Cepet naik Ya Nanti Kita akan Bikin Video Mungkin Setelah Beberapa Minggu Kedepan Kenaikan Bobot Dari Ikan Ini Nah Jadi itu ya Video Unboxing Dan Review Ikan Baru Yang akan Gue Keeping Semoga Ikan Itu Bisa Tumbuh Maksimal Bisa Bagus Pertumbuhannya Sesuai Dengan Apa Yang Sedang Gue Harapkan Atau Yang Sedang Gue Usahakan Nanti Gue Akan Review Mungkin Di Beberapa Minggu Kedepan Setelah Ikan Ini Gue Kasih Pakan Gue Banyak Gue Push Kenaikan Bobot Seperti Apa Nanti Kita Review Barang Barang Terima kasih Sudah Menonton Sampai Habis Dan Sudah Mengikuti Channel Ini Dari Episode Pertama Dan Hingga Sekarang Episode 300 Sekian Terima Kasih Atas Support Dan Untuk Channel Ini Tetap Dukung Dan Tonton Selalu Channel Ini Karena Channel Indah Membah Semua Tentang Ikan Koi Dan Kolam Koi Yang Dimana Mungkin Sedikit Banyak Bisa Menghibur Bro-broku Se-Indonesia Dan Juga Mungkin Pengalaman Pengalaman Gue Bisa Bermuat Untuk Banyak Orang Terima Kasih Gue Eric Selamat Berjumpa Di Next Video Bye Bye